Hai guys, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya. Di video saya hari ini, saya ingin bercerita tentang 9 kesalahan yang sering terjadi untuk pemula pemilik aglonema. Di masa pandemi ini, karena sering tinggal di rumah, kita selalu ingin mempercantik rumah kita. Tanaman aglonema adalah salah satu jenis tanaman hias yang cukup naik daun di masa pandemi ini. Tanaman aglonema terkenal dengan keindahan daunnya. Jadi, kita tidak perlu menunggu lama untuk menikmati keindahan tersebut. Seperti halnya jika kita memelihara tanaman bunga yang hanya bisa dinikmati ketika tanaman tersebut sedang berbunga. Untuk aglonema, kita bisa menikmati keindahan tanaman tersebut setiap saat. Nah, di video ini, saya mengumpulkan 9 kesalahan yang sering terjadi buat hobi pemula aglonema. Ingin tahu lebih lengkapnya? Tonton terus ya sampai akhir. Oke, kita mulai aja ya. Kesalahan pertama, ingin selalu membeli aglonema baru dengan harga yang lebih mahal. Menganggap bahwa aglonema yang mahal yang bisa membuat koleksi kita komplit. Aglonema yang mahal yang bisa memberikan keindahan. Padahal tidak selalu seperti itu. Misalnya ini, aglonema lipstik ini bisa didapatkan dengan harga Rp 25.000 dalam polybag. Namun, dengan pot terakota dan hiasan yang menarik, maka aglonema ini bisa tampil cantik dan elegan. Dan menghiasi ruangan keluarga. Walaupun harga Rp 25.000 tidak terlalu mahal. Atau aglonema ini, aglonema Dona Carmen. Aglonema Dona Carmen adalah aglonema lama. Sehingga bisa didapatkan dengan harga yang murah, dengan kondisi yang rimbun. Dengan tambahan pot putih yang cantik, aglonema ini tampil percaya diri menghiasi ruangan keluarga Anda. Kesalahan kedua, menempatkan aglonema di pekarangan yang terkena terik sindal matahari secara langsung dan terus-menerus. Aglonema tidak suka tempatnya terlalu gelap, karena membutuhkan sindal matahari. Namun, sindal matahari yang diberikan tidak perlu terlalu terik. Sehingga ia lebih tepat ditaruh di bawah pohon, atau di pekarangan rumah yang ada paranetnya, atau di teras rumah. Nah, jika aglonema terkena sindal matahari yang terik setara terus-menerus, yang terjadi adalah seperti ini. Aglonema ini akan menguning dan terbakar ujung-ujungnya. Kita lihat ya, ujung-ujungnya semua menguning dan terbakar. Sayang sekali kan, aglonema yang indah menjadi kurang indah gara-gara harus terbakar ujung-ujungnya. Cuma ada yang harus diingat ya, jika menempatkan aglonema di sisi utara dan sisi selatan. Karena apa? Karena kita tinggal di kata tulis tiwa. Jadi, matahari itu bergerak kadang di utara kita, kadang di selatan kita. Sehingga, jika aglonema tersebut kita letakkan di sisi utara dan kemudian matahari pas di sisi utara, sisi utara akan mengalami penyindaran yang lebih terik. Jadinya, kita harus selalu mengontrol aglonema kita di tempatkan di mana. Kesalahan ketiga, terlalu sering menyiram aglonema. Aglonema tidak perlu disiram setiap hari. Jika aglonema disiram setiap hari, yang terjadi adalah tanahnya akan jenuh, akan air. Ketika tanahnya jenuh, akan air, akar tanaman aglonema akan sakit dan akhirnya akar tersebut akan membusuk. Ketika akar yang membusuk, sudah pasti, batang dan daun dari aglonema berikutnya akan membusuk dan mati juga. Aglonema cukup disiram tiga hari sekali atau bahkan satu minggu. Cara yang tepat untuk memastikan bahwa aglonema memerlukan penyiraman atau tidak, ialah dengan memeriksa media tanam aglonema. Jika sepertiga bagian atas dari media tanam tersebut sudah kering, maka kita mungkin memerlukan penyiraman. Jika masih terasa basah dan lembab, kita tidak perlu melakukan penyiraman. Kesalahan keempat, salah dalam memilih media tanam. Aglonema menyukai media tanam yang poros. Media tanam yang sering digunakan untuk tanaman aglonema adalah media tanam yang sudah difermentasi yang terdiri dari campuran sekampadi bakar, sekampadi mentah, kokopit, pasir malang atau cacahan pakis, dan pupuk. Terus, bagaimana jika media tanam tersebut tidak ada di tempat kita tinggal? Tidak perlu terlalu susah ya sebenarnya, yang penting kuncinya tadi. Aglonema menyukai media tanam yang poros dan kaya unsurahara. Jadi, selama kita bisa memenuhi hal tersebut, tidak ada masalah. Tapi, setelah 6 bulan atau 1 tahun, media tanam ini umumnya menjadi padat. Nah, di sini kita perlu memperhatikan apakah kita perlu mengganti media tanam ini atau cukup hanya mengemburkan, untuk memastikan aglonema kita bisa tumbuh dengan sehat dan segar. Kesalahan kelima, tidak melakukan pemangkasan terhadap daun yang sudah kering dan menguning. Untuk tumbuh, aglonema membutuhkan energi. Daun-daun yang kering itu juga mengambil energi dari aglonema. Sehingga, kita perlu melakukan pemangkasan terhadap daun-daun yang sudah mengering. Kita bisa melakukan pemangkasan dengan menggunakan gunting. Gunting yang kita gunakan harus bersih dan steril. Pada waktu melakukan pemangkasan, kita juga tidak boleh meninggalkan sisa potongan daun yang kita pangkas tersebut di pot aglonema. Karena, itu bisa menganggung perkembangan aglonema. Walaupun, kita harapannya potongan daun tersebut menjadi pupuk. Tapi, tidak seperti itu ya. Kesalahan ke-6. Tidak melakukan pemangkasan terhadap bunga aglonema. Kita membeli aglonema karena keindahan daunnya, bukan bunganya. Bunga aglonema membutuhkan energi yang cukup besar. Sehingga, daun yang tumbuh setelah bunga aglonema ada, biasanya akan lebih kecil dan kerdil. Kita bisa menggunakan gunting untuk melakukan pemangkasan. Gunting yang kita gunakan harus bersih dan steril untuk menghindari penyakit masuk. Pemangkasan dilakukan dengan menggunakan gunting di ujung dari bunga aglonema. Setelah dilakukan pemangkasan bunga, titik tempat batang bunga tersebut dipotong, perlu kita oleskan anti jamur atau betadine untuk menghindari bibit penyakit masuk. Jangan sampai salah potong ya. Mau memotong bunga dari aglonema, yang ada kita lakukan pemotongan terhadap daun yang baru tumbuh. Jadi ini bunga dari aglonema. Sementara yang ini kita belum tahu apakah akan tumbuh tunas atau bunga. Tunas daun baru ya maksudnya. Kesalahan ketujuh, kesalahan dalam memilih pot. Pot yang digunakan untuk aglonema harus berlubang di bawahnya. Bahkan, jika lubangnya kurang besar, kita bisa memperbesar lubang tersebut dengan menggunakan gunting. Ini diperlukan untuk memastikan ketika disiram, airnya bisa keluar dengan lancar, sehingga tidak menyebabkan pembusukan akar. Jadi, jangan sampai salah ya, menggunakan pot yang tidak ada lubangnya, seperti pot keramik ini. Tips lainnya, kita perlu berhati-hati jika menggunakan pot yang dibeli satu set seperti ini, karena bagian bawahnya merupakan penampung air. Atau seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, banyak sekali air terkenang yang ada di bawah pot. Ini sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan akar tanaman busuk dan mati. Alas pot tidak cocok digunakan di luar ruangan ya. Jika tetap menggunakan alas pot, setelah dilakukan penyeraman, kita perlu memastikan apakah ada air yang tergenang di alas pot. Jika ada, kita perlu segera membuang air yang tergenang tersebut. Salahan ke delapan, membiarkan tanaman penganggu atau gulma tumbuh subur di pot aglonema. Untuk itu, kita perlu mencabut tanaman-tanaman penganggu itu ya. Kita bisa mencabut dengan menggunakan tangan, dan jangan lupa kita buang sesisa dari tanaman tersebut di tempat lain. Jangan ditinggalkan di pot aglonema. Di waktu berkala, kita juga perlu menggunakan anti jamur atau fungisida untuk membatasi jamur tumbuh di aglonema. Penyakit yang sering menyerang aglonema adalah busuk akar, layu yang disebabkan oleh bakteri, ataupun bercak-bercak karena jamur. Karena itu, pemberian fungisida bisa membantu untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut. Tapi yang paling penting ialah media tanam yang perlu dijaga, agar tidak selalu dalam keadaan basah, karena itu bisa menyebabkan penyakit sudah masuk. Kesalahan kesembilan, tidak memberikan pupuk secara teratur. Kita perlu memberikan pupuk secara teratur untuk memastikan aglonema kita bisa tumbuh subur. Karena aglonema membutuhkan banyak unsur hara yang ada di tanah. Sementara jika kita menanam aglonema dalam pot, unsur hara dalam pot tersebut perlu kita selalu perkaya. ini adalah beberapa aglonema yang bisa tumbuh subur dan lebat. Banyak pupuk yang ada di pasaran. Kita bisa menggunakan berbagai macam pupuk yang ada. Yang disarankan adalah penggunaan pupuk dengan nilai N yang tinggi, karena itu merupakan pupuk daun. Tapi tidak salah juga jika kita memberikan pupuk NPK dengan kondisi yang balance. Karena batang yang kuat dan akar yang kuat juga akan membantu pertumbuhan aglonema. Oke, itu adalah 9 kesalahan yang sering terjadi buat hobis pemula aglonema. Kesalahan-kesalahan itu saya kumpulkan dari pengalaman saya sendiri dan melihat literatur-literatur yang ada di internet. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa ketik like dan subscribe ya atau share juga ke teman-teman Anda. Jika ada kritik atau saran, bisa dituliskan di bagian komen ya. Semoga aglonema Indonesia semakin maju dan berkembang dengan pesat. Salam sehat untuk semuanya. Bye!